Selanjutnya pemirsa transaksi berjalan Indonesia pada akhir tahun 2023 berpotensi surplus. Bank Indonesia memperkirakan transaksi berjalan Indonesia pada akhir 2023 surplus 0,4% hingga defisit 0,4% terhadap PDB. Bank Indonesia memperkirakan transaksi berjalan Indonesia berpotensi membukukan surplus 0,4% terhadap PDB hingga defisit 0,4% terhadap PDB pada akhir 2023. BI mencatat transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 3 2023 mencatatkan defisit sebesar 0,9 miliar dolar Amerika atau 0,2% dari PDB. Tingkat defisit tersebut jauh menurun dibandingkan kuartal sebelumnya dengan defisit 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,6% dari PDB pada kuartal sebelumnya. Perkembangan transaksi berjalan ini dipengaruhi surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat yang didukung oleh perbaikan permintaan di beberapa komoditas ekspor terutama besi dan baja di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Perbaikan neraca transaksi berjalan juga ditopang oleh penurunan defisit jasa yang didukung oleh peningkatan kunjungan Wisman sering dengan pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung. Selain itu BI mencatat defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan pembayaran imbal hasil kepada investor asing yang lebih rendah. Sementara pada 2024 transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit yang melebar dengan kisaran defisit 0,1% hingga 0,9% terhadap PDB. Perkiran defisit transaksi berjalan pada 2024 sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik yang terus berjalan. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!